Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov meyakini bahwa Rusia akan mencapai tujuannya di Ukraina berkat kesabaran dan ketekunan. Ia pun menegaskan kembali sikap Rusia terkait dengan usulan penyelesaian konflik. Menurutnya, Ukraina harus mengakui aneksasi Rusia di empat wilayah Ukraina, yakni wilayah Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Lavrov menyebut keempat wilayah tersebut merupakan tujuan akhir dari Rusia. Sebelumnya, Rusia telah mengusulkan penyelesaian konflik kepada Ukraina. Usulan tersebut merupakan demilitarisasi dan denasifikasi wilayah yang dikendalikan hingga penghapusan ancaman terhadap keamanan Rusia. Lavrov mengatakan bahwa meski Rusia ingin konflik berakhir, pihaknya tetap akan memanfaatkan waktu untuk mencapai tujuan di medan perang. Ia pun sempat mendesak Rusia memenuhi usulan tersebut atau pasukan Rusia yang akan melakukannya sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.